...infirmasi sebagai warga Malang, Jawa Timur. Kepolisian daerah Jawa Timur membenarkan penangkapan satu warga Malang, Jawa Timur di Brunei Darussalam yang membawa bahan peledak berupa bom ikan dan peluru saat akan menjalankan ibadah umroh. WNI asal Malang yang ditahan oleh polisi Brunei Darussalam bernama Rustawi Tomo Kabul. Penahanan Rustawi karena kedapatan membawa bahan peledak berupa bom ikan dan beberapa butir peluru di dalam tasnya. Terkait kasus tersebut Mabes Polri mengirim Densus 88 untuk memeriksa dan mendalami bahan peledak yang dibawa pelaku. Pemeriksa Rustawi diketahui berangkat umroh bersama 68 orang lainnya melalui Bandara Juanda Surabaya menuju Brunei Darussalam. Ketiga WNI tersebut masing-masing Bibit Haryanto, Rustawi Tomo Kabul, dan Pantes Sastro Prajito. Rustawi dan Pantes adalah pasangan suami istri. Namun ketika akan melanjutkan perjalanan dengan berpindah pesawat Royal Brunei Airlines, petugas bandara menemukan benda mencurigakan di tas milik Rustawi. Terjadi di lokasi bencana tanah Longsor, Kampung Cibitung, Kejamatan Panggalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kabisore. Longsor sesulang dengan skala yang lebih besar masih berpotensi terjadi. Inilah detik-detik terjadinya Longsor Susulang. Longsor dengan skala kecil ini terjadi tepat di lokasi pertama kalinya Longsor Melandai Kampung Cibitung. Longsor Susulang terjadi karena adanya retakan tanah di beberapa titik dan hujan teras yang mengguyur Cibitung pada hari Rabu. Kepala Badan Geologi Energi dan Sumber Daya Mineral, Surono, menyatakan pergerakan tanah di lokasi Longsor masih terbilang aktif. Sudah berkembang terus ya, sudah berkembang terus. Dan memang masuk zona keranaan gerakan tanah menengah hingga tinggi, artinya di daerah sana itu provokasi gerakan tanah menengah sampai tinggi, dan gerakan tanah lama bisa aktif kembali. Dan sering juga terjadi gerakan tanah, utamanya jika terjadi hujan lembat yang berlangsung lama. Hingga Kamis, tim gabungan sudah mengevakuasi lima korban meninggal, dan masih mencari empat orang lainnya yang hilang. Dari Bandung, Jawa Barat, Masyalina Gita, Bayuramdani, Metro TV. Pemeriksa daerah Bangalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat masuk dalam daftar wilayah Rawan Longsor. Pembangunan di kawasan ini harus benar-benar memperhatikan peta Rawan Longsor milik pemerintah setempat. Potensi longsor di Pangalengan sudah mulai terdeteksi sejak Maret 2015. Jurah hujan yang tinggi di wilayah ini menuju keretakan di bagian permukitan dari Gunung Pedil. 2 Mei 2015, tim gerakan tanah BBMBK melakukan kajian tentang potensi longsor yang ada di Samargam Bukti, dan menemukan adanya suatu retakan yang semakin melibar dengan bentuk mahkota longsoran yang sudah diketahui, bahkan lebarnya mencapai sekitar 300 meter. Meski termasuk lokasi yang rawan gerakan tanah, Kepala Badan Geologi Energi dan Sumber Daya Mineral Surono menegaskan, lokasi ini boleh saja dikelola, termasuk memasang pipa, asalkan jalur pemasangannya aman. Surono memastikan longsor di Pangalengan murni bencana alam, bukan karena ledakan pipa gas bumi. Ledakan pipa itu karena terkena longsor, bukan karena ledakan pipa itu menimbulkan longsor. Kejalanan longsor ini sudah terjadi sejak Maret. Kemudian tim memeriksa kejadian ini tanggal 2 Mei atas permintaan dari BBBD, Kebadan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Bandung kan, bahwa itu ada ancaman terhadap pipa yang jalur pipa panas bumi yang di situ dan sebagainya itu diketahui saat itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Bandung meminta warga untuk tetap waspada, akan terjadinya longsor susulan di desa Marga Bukti, karena sisa bukit yang retak merupakan titik rawan longsor. Tim Liputan Metro TV Memasuki hari keempat, tim gabungan pagi hari ini akan kembali mencari 4 korban yang hilang tertimbun longsor di Kampung Cibitung, Panggalengan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Marshalina Gita dari Panggalengan, Kabupaten Bandung. Gita, bagaimana rencana proses pencarian 4 korban yang sampai saat ini belum ditemukan? Ya tentunya ada beberapa rencana yang akan dilakukan oleh tim gabungan pagi hari ini untuk mencari 4 korban yang hilang tertimbun longsor di wilayah Kampung Cibitung. Dan pada pukul setengah sembilan pagi hari ini, tim gabungan sudah mulai akan melakukan pencarian di tiga titik, khususnya adalah di pemukiman warga, kemudian di kolam pancing, dan juga di kebun. Saat ini baik itu dari pihak BPBD, kemudian juga Basanas dan TNI Polri sedang memetakkan kembali. Jadi dimana sajakah khususnya adalah posisi atau letak dari korban yang diketahui ini berada di wilayah pemukiman warga, kemudian juga di kolam pancing, serta di kebun. Tidak hanya itu, bahwa sudah ada tambahan, ada anjing pelacak. Tadi kami juga melihat ada anjing pelacak yang saat ini sedang menusuri, khususnya di wilayah pemukiman warga dan menuju hingga ke kebun. Karena dari pihak Mabes Polri pun ini menambahkan ada sekitar dua anjing pelacak. Sebelumnya, kemarin ini satu anjing pelacak yang diterjunkan dari pihak Mabes Polri dan saat ini ditambah dua. Kemudian juga saat ini dapat dilihat ini sudah ada beberapa tim yang akan menuju ke wilayah kebun untuk mencari satu korban. Ini satu korban yang hilang adalah bernama Cucu dan ia disinyalir pada saat kejadian longsor, ia sedang menyabut rumput. Namun ini masih belum tahu dimanakah posisi terakhir sebenarnya korban bernama Cucu ini saat tertimbun material longsor. Dan pada saat nanti di kebun ini, proses pencariannya secara manual sehingga ada beberapa tim khususnya dari BPBD Basarnas dan juga TNI Polri yang akan dikerahkan di wilayah kebun. Kemudian kolam pancing diindikasikan ini masih ada satu korban lagi yang tertimbun longsor. Kemudian di pemukiman warga ini masih ada dua sehingga total yang akan dicari hari ini adalah empat korban. Yang hilang tertimbun material longsor. Dan pencarian ini pun juga berdasarkan atas evaluasi yang dilakukan kemarin. Tadi sekitar 20 menit yang lalu tim gabungan ini melakukan apel pagi. Kemudian juga memetakan khususnya lokasi-lokasi manakah yang akan dilakukan hari ini untuk mencari korban. Kemudian juga ini berdasarkan atas evaluasi kemarin khususnya adalah mengenai kendala. Karena kendala yang saat ini juga masih dialami oleh tim gabungan adalah tingginya timbunan losor ini masih 3 hingga 4 meter tingginya. Kemudian juga alat berat yang masih kurang namun hari ini ada penambahan alat berat. Ada satu bulldozer dan juga satu eskavator untuk dikerahkan langsung untuk menyisir di wilayah pemukiman warga kolam pancing dan juga kebun. Kemudian kendala lainnya adalah seperti yang juga tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini tim gabungan masih sulit untuk menentukan. Dimanakah sebenarnya posisi atau titik terakhir dari korban yang tertimbun material longsor karena berdasarkan atas dari pernyataan BPBD maupun juga Basarnas menyatakan bahwa pada saat tertimbun material longsor ini bisa jadi bahwa korban ini turun atau posisinya berubah dari saksi mata yang pertama kali melihat korban terakhir kali. Silvia Gita 4 korban masih dicari, 5 korban ditemukan dalam keadaan meninggal, lalu bagaimana dengan korban atau warga yang saat ini berada dalam pengungsian? Bagaimana kondisi mereka? Ya tentunya kondisi saat ini warga korban yang terdampak longsor di wilayah kampung Jipitung semuanya tengah mengungsi di balai desa Margamukti. Ini merupakan posko pengungsian yang diberikan atau ini diberikan langsung oleh pemerintah saat ini kondisinya mereka dalam kondisi baik ada sekitar 155 warga yang mengungsi di wilayah balai desa Margamukti. Kemudian juga banyak sekali bantuan yang sudah didapatkan oleh para pengungsi seperti kasur, kemarin ini baru mendapatkan kasur dari pihak pemerintah tempat. Kemudian tidak hanya kasur mereka juga mendapatkan selimut, mereka juga mendapatkan bantuan makanan, minuman, pakaian semua sudah mereka peroleh. Kemudian bahkan ini juga mereka diberikan ada TV maupun juga ada layar untuk anak-anak mereka agar tidak bosan sehingga mereka bisa menonton acara-acara film-film seperti kartun. Dan berdasarkan atas pernyataan dari para pengungsi yang berada di pengungsian balai desa Margamukti, mereka menyatakan mereka begitu nyaman saat ini di pengungsian karena yang mereka butuhkan saat ini sudah mereka dapatkan. Dan untuk total pengungsi sendiri ini ada 155 yang mengungsi, kemudian ada 32 anak-anak dan juga ada 13 balita yang saat ini berada di pengungsian balai desa Margamukti. Namun ada beberapa juga warga yang memilih untuk mengungsi di rumah sanak saudara mereka. Tidak hanya itu namun saat ini ada satu yang perlu ditambahkan lagi bahwa para pengungsi menyatakan ini masih kekurangan toilet umum. Ya demikian Zylvia saya akan terus memantau khususnya adalah dalam proses pencarian 4 korban yang masih hilang di wilayah kampung Cibitung kecamatan Pangilangan. Saya kembalikan ke Anda. Marshalina Gita melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Metro Kini akan jeda lagi setelah jeda kami akan hadirkan informasi dari Yogyakarta sejumlah reaksi. Sabda Raja disebut-sebut dapat berdampak serius terhadap keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Di kompleks makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Bantul, adik-adik Raja Yogyakarta Sultan Hamengkubuwano X datang di saat yang bersamaan dengan romongan putri Sultan yang dipibin GKR Pambayun. Romongan paman dan keponakan ini disebut-sebut berselisih karena Sabda Raja sehingga tidak saling bertegur sapa. Sementara seorang abid dalam keraton Yogyakarta Mas Wodono Niti Kartia menyuarakan kekecewaannya terhadap Sabda Raja dengan mengembalikan gelar Wodono yang disandangnya ke pihak keraton. Menurutnya seorang Raja harus memakai gelar yang sama dengan pendiri kerajaan sehingga baginya saat ini Sultan bukan lagi Raja. Sementara itu Sultan Hamengkubuwano X menegaskan tidak ada yang salah dengan Sabda Raja yang dikeluarkan pada 30 April kemarin. Tapi yang jelas saya memang menghindari dengan pers, dengan harapan karena tidak ada tahu, adik-adik itu tidak tahu, komentarnya yokler, omong yang lima di pointing, di curah kabar itu gak benar. Salah satu isi Sabda yang menuai kontroversi adalah penghapusan gelar Khalifatullah yang dinilai mengingkari sejarah leluhur keraton Yogyakarta dan syariat Islam karena gelar Khalifatullah memiliki sejarah dan latar belakang yang panjang. Kompromi politik para leluhur keraton Yogyakarta menghasilkan perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 silam. Perjanjian membagi kerajaan Mataram menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Gelar Khalifatullah inilah yang membedakan dengan gelar Raja Raja Mataram sebelum Giyanti. Adikandung Sultan GBPH Haryo Yudaningrat mengkritik Sabda Raja yang dinilai sudah keluar dari paugeran atau adat keraton Yogyakarta. Tentangan juga datang dari Putri Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat, Gusti Mung. Menurut Gusti Mung, Sabda itu melukai kerajaan Jawa lainnya. Menurutnya, keputusan leluhur tidak dapat dirubah.